Pembukaan pelatihan berbasis kompetensi gelar karya dan job fair dalam NAKER FES 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun pada Rabu pagi berlokasi di kantor di Senaker KUKM Kota Madiun. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Harumkus Sumawati mengatakan bahwa peserta pelatihan berbasis kompetensi tahap 3 berjumlah 104 terbagi menjadi lima jurusan di antaranya administrasi perkantoran, food and beverage, barista, tatarias, dan security. Untuk job fair terdapat 35 perusahaan dengan formasi lowongan kerja 1.300 lowongan kerja. Pelatihan yang untuk tahap 3 ini 104. 104? Itu terbagi dari apa aja? Lima jurusan ya, barista, kemudian food and beverage, kemudian satpam, kemudian mua, tata kerias kecantikan, kemudian administrasi perkantoran. Kerja tubat serta besar kerja? Perusahaannya 35. Kalau formasi lowongan kerja? Kurang lebih 1.300 lowongan. Yang mana? Yang TPT, Bu. Kalau yang terpelatihan, tahun 2023, 100 persen. Jadi, alami 2023 sejumlah 237 orang, itu 100 persen terserap. Kemudian kalau yang 2024 ini, angkatan 1 dan angkatan 2 yang sudah berjalan kemarin, itu terserap 90 persen. Pimpinan Betarin Vocational School Madiun, Agung Guntaro Wisnu, mengatakan bahwa pelatihan berbasis kompetensi dengan jurusan Tata Rias akan menggandeng make-up artis ternama untuk menjadi instruktur Tata Rias dan akan menampung magang dari para peserta Tata Rias setelah lulus uji kompetensi di Betarin. Alhamdulillah, untuk pelatihan yang kali ini dari LPK Biparin, dipercaya kembali. Yang dua kali kami melatih untuk bar per shop, dan sekarang semuanya sudah kami saluran bekerja dan ada beberapa yang berkira usaha mandiri. Terus untuk yang hari ini, pemutar pelatihannya untuk make-up artis. Untuk pelatihan make-up artis ini, kami menggandeng beberapa make-up artis-make-up artis ternama untuk menjadi instruktur Tata Rias dan akan menampung magang para peserta atau lulusan dari LPK Biparin untuk periode yang hari ini pemutahan. Untuk percantikan make-up artis ini, kita mendapatkan kuota 20 orang, seharusnya nanti uji kompetensi. Pelasanan pelatihannya ada 22 hari, yang satu harinya adalah untuk uji kompetensi make-up artis. Materi-materi yang akan diberikan itu ada kurang lebih 12 unit kompetensi. Kalau yang untuk spesial makeupnya itu make-up panggung, kemudian make-up psikiatri, make-up geriatri, kemudian ada make-up karakter, atau make-up untuk film. Sementara itu, Peju Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, mengatakan, saat ini persaingan masyarakat dalam mencari ekonomi dan kerja semakin kompetitif. Wemkot Madiun memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang mandiri untuk para lulusan SMA sederajat dan sarjana. Dinas Tenaga Kerja dan WMKM itu mempunyai inisiatif melalui naker FES. Tujuannya adalah untuk melatih anak-anak kita yang lulus sekolah, SMA, SMA, dan sarjana, untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi untuk kemandian mereka. Dengan berbagai spesifikasi, ada yang tenaga kerja di beauty atau salon, ada yang mempunyai cukur, ada yang barista, ada yang macam-macam. Sehingga mereka mempunyai skill, mempunyai keterampilan untuk bisa mandiri. Sehingga pada gilirannya nanti mereka akan menjadi orang-orang yang mandiri, bekerja, dan nanti bisa memangkas kemiskinan dan pengangguran. Dan kami kewajiban, Kemenkot itu mempunyai kewajiban untuk mencetak orang-orang mandiri menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mandiri, yang berpunyai misi, orang-orang pengusaha-pengusaha kecil. Sehingga nanti berpunyai kita hanya di Kota Madiun. Bisa diberbagai kompeten kota, sehingga nanti pulang membawa uang, memboleh nilai-nilai, yaitu peningkatan ikon bumi Kota Madiun semakin. Job fair ini sebagai upaya menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan, sedangkan untuk pelatihan kerja ke depan jumlah peserta akan ditingkatkan lebih dari dua kali.